Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap kasus pencurian motor dengan menggunakan senjata tajam di wilayah kota Bogor. Kasus ini terungkap setelah Polresta Bogor Kota menangkap dua tersangka, yakni HR dan KP asal Sukabumi Jawa Barat. Kedua tersangka melakukan aksi curanmor di wilayah Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah. HR berperan sebagai pemetik atau pengambil kendaraan, sedangkan KP sebagai pengantar HS dalam menjalankan aksinya. Keduanya menggunakan kunci T untuk membobol motor incarannya. Yang kita juga melakukan pengungkapan terhadap berbalik kasus curanmor, curanmor Rode 2. Yang pertama di apartemen Bogor Valley, itu korbannya kecurian sepeda motor Vespa. Dan kita jerat melaku dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun hingga 9 tahun kejaran. Kemudian untuk PKP yang berikutnya ada di parkiran RSUD Kota Bogor. Nah ini merusak kuncinya terhadap berangkutik kunci T. Kita jerat tersangka dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun kejaran. Kemudian ada satu lagi tindak penasuran mor Rode 2 yang berhasil kita amatkan. Ini di teras kosan Jalan Danau Limbuto, Tega-Lega, Bogor Bangah. Ini korbannya adalah seorang mahasiswa. Untuk tersangka kita jerat dengan undang-undang KUHP pasal 363 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Humas Polresta Bogor Kota melaporkan untuk Polri TV.